Aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law di Lampung kembali terjadi. Ratusan mahasiswa menggelar aksi teat Rekal di Tugu Adipura, Bandar Lampung. Para mahasiswa ini menuntut Presiden mengeluarkan Perpu menggantikan Omnibus Law. Dalam orasinya, mereka menolak Omnibus Law yang didalamnya terdapat Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai tidak prorakyat. Masa mengajak seluruh masyarakat tidak mematuhi seluruh aturan Undang-Undang Cipta Kerja karena dinilai zalim. Masa juga meminta Presiden mengeluarkan Perpu terkait Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Selain berorasi, mereka juga melakukan aksi teat Rekal. Aksi unjuk rasa damai ini dilakukan untuk menapis tudingan jika aksi unjuk rasa yang berakhir rusuh pada Rabu pekan lalu karena dilakukan mahasiswa. Setelah berunjuk rasa hampir 5 jam, ratusan mahasiswa ini akhirnya membubarkan diri dengan tertib. Kami mahasiswa Lampung yang tergabung di dalam aliansi mahasiswa Lampung bergerak yang tergabung di dalam aliansi ini adalah seluruh universitas yang ada di Promisi Lampung. Dan hari ini kita akan membuktikan bahwa yang terjadi pada tanggal 7 Oktober itu bukanlah mahasiswa yang melakukan provokasi dan tindakan anarkis. Ratusan masa Koalisi Masyarakat Sipil Bangka Belitung Rabu Sore menggelar demo penolakan pengesahan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan DPR RI pada 5 Oktober lalu. Masa yang terdiri dari mahasiswa, buru dan masyarakat Bangka Belitung turun ke jalan di kawasan perkantoran Gubernur Bangka Belitung. Masa pun disambut langsung oleh Gubernur Babel Erzaldi Rosam dan PLT Ketua DPRD Babel Amri Cahyadi serta Kapolda Babel Irjenpol Anang Syarif Hidayat. Masa mendesak Gubernur dan PLT Ketua DPRD Babel menandatangani tuntutan pendemo agar pemerintah Provinsi Babel juga menolak Undang-Undang Cipta Kerja seperti yang dilakukan beberapa Gubernur Provinsi lain seperti Jawa Barat dan Sumatera Selatan. Gubernur Bangka Belitung menegaskan akan menyampaikan aspirasi namun tidak bisa menolak secara langsung Undang-Undang Cipta Kerja karena pemerintah daerah adalah perwakilan pemerintah pusat. Kami menyampaikan aspirasi daripada aliansi masyarakat ini untuk diteruskan kepada Pak Presiden yang isinya dilampirkan daripada pemerintah mereka. Itu yang kita lakukan. Tapi mereka menolak. Jadi kalau menolak, kita tidak bisa apa-apa lagi. Kami kan belum membaca apa-apa. Belum menerima Undang-Undang Cipta, belum baca. Apa yang mau kita tolak? Kalau kita pelan-nya aja belum ada. PP-nya aja belum ada. Mendengar Gubernur Babel menolak menandatangani tuntutan mereka, masa pun kecewa. Atas bentuk kekecewaannya, demonstran bertahan dan berencana menginap di depan kantor Gubernur Bangka Belitung hingga Kamis pagi untuk kemudian melanjutkan aksi unjuk rasa. Tim Liputan, CNN Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.